Intro Ini channel Salirum Room Anjok-anjok Cikun dek selamat datang di channel Youtube Sa-Wi-Room Tunggangan Khaji mah gini Khaji mah begini Ya mah buat sendiri orang begini Atau konspirasi ya Khaji ini bangsa tangan yang jadinya Wuuuh Gitu Soalnya kan ga ada sih Oh udah ga ada Ui ga Males dari tadi tuh Mahdi tuh Jadi sebenernya ini kita Aku kan ini buat channel aku ya Aku pengen mohon-mohon dulu sama Mahdi Tadi ini ga mau tau Ga mau kan ga liat tadi aku pengen lagi-lagi Gitu Drama banget Oke Cikudul Kali ini aku bersama Gere Denet Dan kita berdua Kita berdua aja Saya masih Dan Jadi kali ini aku ingin membuat Sebenernya ini kayak konten baru baru kepikiran tadi Oh gitu Karena kalian tuh dancer Kebanggaan Ini bukan dancer Ini 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 Jadi kalian sudah tau lah ya Mereka ini sangat bertalenta Di bidang dance Dan sudah terkenal sekali Pokoknya nih kebanggaan kita semua Mereka juga bagian dari Keluarga Dan cover Invasion DC yang sudah Menggelegar Punyanya nih Jelegar Jelegur Scene dan cover Saferius Chandra Karyawan Tuhan Dan cover Ya bener Jadi Pokoknya Mahdi dan Jare ini juga sering banget buat Konten-konten di Invasion DC Dan maupun di channel mereka Jangan lupa lihat di bawah Kalian lihat aja di channel Di bawah sini Ya di bawah sini ya nanti Dimasukin ya Oke Nah kali ini Jadi aku kan sebagai stay nih di sini Nah aku pengen Dari pandangan kalian seorang dancer Pokoknya netral aja Maksudnya ngelihat Dari masing-masing Member dari grup ini Yang kali ini ada Stray Kids Dari teknik dance-nya mereka Dari facial expression-nya mereka Tuh menurut kalian tuh gimana Kayak Apakah perlu ada yang dipoles lagi Atau harus ada dilatih lagi Atau kayak Ih gila gue gak kepikirnya Dia punya talentnya seperti ini Gitu Oke 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 Jadi ini kayak netral dari sisi mereka sebagai dancer Dan pengalaman mereka sebagai dancer Gitu cinggudul Oke Kali ini aku bakal pake Lagunya Gadsmen News Repet Jadi ini ngelihat dari fancamnya masing-masing member Dan ini Dan ini Sampai abis dilihatnya Enggak Jadi kan kalo misalnya Abis kayak keburu kelar besok gitu ya Jadi aku bakal ngambil sampai 30 detik pertama deh Oke Sampai ada bagian dia Sebelum rempe gitu deh Nanti semuanya rata Jadi cuma dinilai sampai Titik itu semuanya sama Oke jadi ini aku bakal urutin Dari member tertua nanti sampai member termuda Jadi ya Kencen lu dong Kencennya Stray Kids Gak ini belum ada yang nama-nama itu Oh gitu Iya Iya Deng 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 Memper pertama adalah Bang Chan Ini maaf ya agak miring kesini Soalnya Apa namanya Agak oriowo Karena lepsemnya Eh gak apa Tapi mau pindah kesini Iya dong pindahin Pindahin sekarang Ini tamu kita dalam Sunim Tuh Tuh Agak oriowo Gak percayaan dari sini ya Gak ada main main tadi Oh gitu Maaf Maaf Mari kita mulai Ini dari Bang Chan ya Bang Chan Itu Bang Chan yang belakang ya Iya Terima kasih. Iya, agak pendek ya. Soalnya nanti ada 8 member jadi agak lama. Jadi makanya ini nilai dari segitu aja ya. Kalau misalnya kalian melihat itu gimana? Kalo itu lah. Sampai dulu. Ya, mah di deh, gapapa. Ya sudah, ngapain lagi dia. Sudah, ngapain lagi. Kebetulan aku pernah cover Guts menu. Cover? Iya, cover. Iya, cover Guts menu. Iya, oke. Terus aku tau nih gimana cara koreonya terus yang dia gimana. Jadi lebih mengertilah ya kayak gimana. Jadi kalo Bang San ini, tekniknya bagus banget. Sangat bagus dia. Dia tuh on point, gerakannya abis itu dia punya basic DLC yang sangat bagus. Jadi dia juga punya ekspresinya bagus, DLC-nya bagus. Tinggal apa ya? Dia rookie apa sanbe nih kalo di dengkak? Jadi aja cara DC ini cocok ikut kipuk percuma. Ini sanbe. Sanbe banget deh. Sanbe banget ini. Pokoknya ini dia kayak udah berpengalaman banget. Kalo di kipuk, dancing mesin. Dancing mesin. Pokoknya dia udah berpengalaman banget ya dari sejenisnya itu. Kalau dari aku, sepengliatan aku ya Bang San itu tekniknya lebih ke power. Jadi kan orang-orang itu teknik nari tuh beda-beda. Dia sama kayak aku, lebih ke power. Lebih ke power, oke oke. Jadi dia itu hit sama locknya keliatan banget. Tadi contohnya kayak gerakannya kayak tadi apa ya? Pokoknya ada gerakannya berdek, 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 dia diem. Oh jadi kayak sensitive karena orang di bapak ini ada yang masih goyang gitu. Tipe dancer cokelnya bisa kayak udah nge-flow gitu. Mungkin kan di member sedikit juga ada ya. Nanti kita lihat lah ya. Cuma kalo Bang San ini keliatan banget, dia tekniknya lebih ke power. Makanya dia punya hit sama lock, setelah pas wah gila satu bedanya gerak. Oke. Jadi ada kan soal gerakannya. Iya, iya, oke. Gila, bahasanya tuh gak langsung kayak, oh my god, sang-sang mana nomong gak nyampe gitu. Bagus sih, cuman paling kalo tadi kalau dari aku. Ada masukan iya, kayak masalah ada kayak. Tadi mungkin kayaknya belum part dia sih. Cuman aku belum lihat, aku belum bisa lihat ekspresi dia tadi. Oh iya, iya. Soalnya dia tuh di belakang kan. Abis itu kan ya, abis itu part-part dia. Iya, gitu. Jadi blocking-nya ada di belakang, jadi aku kurang keliatan ekspresi dia. Maaf ya ini. Akhir-akhir dia tuh tetep powerful waktu. Walaupun dia di belakang itu, tapi kayak tetep powerful ya. Oke, oke berarti kalo Bang Chan kayaknya... Oh, berarti aku label Bang Chan. Selanjutnya kita bakal ke Lino. Oh, jadi Lino ini salah satu main dancernya Strike Kid. Betul. Oh gitu, oke. Iya, ini ya kita lihat ya. Hana Dulcet, apakah ada iklan lagi? Oh enggak. Oh enggak. Oh enggak. Ih, mantep banget deh tuh si Ganteng ya. Nah, gimana nih? Jodoh-jodoh. Nah, kalo dari aku beda sih teknik lari dia sama si Bang Chan. Dia walaupun ada power-nya bisa kayak menyaingi Bang Chan. Karena menurut aku power-nya lebih gede sih Bang Chan. Cuman dia itu ngerti detail. Jadinya detail banget. Jadi tadi tuh semua gerakan kayak sudut-sudutnya kemana dia tuh akal banget kayaknya deh. Jadi dia itu beneran kayak pro. Iya, iya. Profesional banget dalam ngambil sudut-sudut yang mestinya diambil. Jadi gerakannya itu enak dilihat. Oh jadi kayak tek-teknya Pak gitu ya. Kayak kakinya tadi beneran tajem tuh ya. Dia rambut ya. Canda rambut. Tapi kalo dari aku, personal preference aku lebih suka gerakannya kayak gini sama Bang Chan sih. Karena nguliknya lebih gampang. Lebih keliatan gitu. Oh kalo misalkan dari sini enak dilihat kalau nggak ngegerakan. Karena gerakannya kan kayak tajem gitu ya. Jadi keliatan. Oh beneran kayak gini ya. Harus kayak gimana gini-gini gitu ya. Dulu dilihat dilihat. Gopper apa? Udah, nggak tahu. Videonya di sini ya? Gopper apa. Udah, udah fansium guys. Gopper apa? Oke dari Pemadi. Kalo aku lebih suka Lino sih. Karena dia lebih ke feeling. Dia pembawanya lebih ke feeling. Oh eh, kompresinya. Lebih enak gitu. Kalo Bang Chan kan lebih ditambahin power. Kalo Lino tuh kayak lebih smooth. Lebih enak. Dan dia tuh ngasih titik stop and go-nya tuh kayak tepat gitu. Kayak dup. Terus flow lagi, terus flow lagi. Terus titik lagi. Terus powernya tuh ada. Jadi tuh kayak lebih enak. Cuman di back door. Dia tuh di belakang mulu. Sedih banget gue. Oh iya, emang blocking dia. Jadi kayak. Oh iya, emang blocking dia. Oh iya. Aku jujur nanya deh. Kenapa dia suka kayak di belakang gitu. Blocking nggak? Ah, emang nggak. Mungkin enak. Satu, partnya dikit. Dua, di belakang. Iya. Jadi pas Kalo Lino di main lagu-lagu utamanya Srekit itu tuh sering partnya dikit. Tapi di side tracknya Srekit. Dia tuh malah partnya banyak gitu. Ya, jangan sedih ya. Jangan nangis kamu ya. Seri banget sebenernya. Pada awal gitu. Pada awal gitu. Masdul bawa. Tau kalo di Strykna. Ayolah. Di Strykna yang itu kan gila. Ah, ah, ah. Karah banget. Banget banget. Weh, makanya ini JMP kalo lu liat taro Lino depan. Depan kantera. Soalnya sayang banget skillnya. Kayak dibuang gitu aja gitu. Nari sebagus itu tapi di belakang-belakang. Lipsy-nya cuman berapa persen. Narinya di belakang. Hei. Semoga nanti dia ada kayak main partner sendiri gitu ya. Oke. Jelasin denger. Kalo lu denger dah. Lanjutin nih member ketiga. Kertiga nggak tuh? Ya itu Chang Bin. Ada nggak ya Chang Bin? Ini nih. Itu Han. Itu Han. Kayaknya fancam lain. Nah tapi kalo Chang Bin ini. Dia tuh rapper ya. Jadi dia fokusnya rapper lain. Lebih ke performance gitu ya. Iya. Dan vokalnya juga mantep gitu ya. Ini kita liat ya Chang Bin. Ada banget Chang Bin. Mana Chang Bin? Oh nge-rap. Oh iya dia nge-rap ya? Iya iya kita liat. Udah. Udah. Udah makin gede gak sih barenda dari gede dulu? Iya bener. Makin bawah kotor. Lah nggak aku akan doa koreanya nih. Oke. Eh nanti kita agak panjangin ya. Karena dia dance-nya kurang keliatan nih. Agak di kebelakangin dikit kita. Lanjutin lu bener. Agak lanjutin ya. Biar keluarnya nggak keliatan. Gede-gede. Gede-gede. Gemes dia. Gede-gede. Gemes dia. Gede-gede. Eh ketutupan CVG dia. Udah, cukup Oke, nah tadi ini Changbin agak dimanyainin soalnya dia part awalnya nyanyi Jadi ga ada dance-an, ga keliatan dance-nya, oke? Menurut aku Changbin, Changbin itu dance-nya ya, gak terlalu buruk lah, dia bagus Dia bisa nari menurut aku ya Bisa nari-sangin, menginginkan nyimbang yang lain Iya betul sekali, cuma kalo dari rapper aku suka sama Changbin sih, daripada Han, performannya Dia tuh kalo nge-rapper kayak auranya tuh wow banget, kayak underground gitu, kayak di BTS kayak Suga kalo di BTS Iya, jadi tuh kalo kita lihat nih Changbin ini salah satu dari 4th Gen kan dia generasi keempat K-pop ya Itu yang kayak rapper yang paling di-appreciate gitu lah di kalangan K-popers Makanya kayak mantul banget gitu Udah badannya udah gede gitu kan, gede, berisi, beratot Iya, banget! Pas lagi nge-rap, auranya sih aku suka banget pas dia bagian rap Iya, jadi kira-nya aura juga ya sebagai lab dan saver gitu mantul ya? Kayak ga semua bisa kalo sambil nge-rap sambil kayak dia, ga semua bisa Mungkin tambahin, mungkin dance-nya lebih kayak Lino Oke, iya ya semoga ya nanti akan makin nilai sepertinya Lino ya, amin Kalo dari aku, emang tadi kan part awal keliatan dari cara dia nge-rapnya Itu emang dia punya aura sih, emang dia punya stage presence-nya itu keliatan banget pas lagi part dia Wah ini part gua gitu, bagus banget Wah elos liat gua! Jika kita liat performanya sampe biasa senyum-senyum gitu artinya dia emang udah menguasai materinya banget Iya kayak ada nyantai aja gitu ya Sampai kayak gua senyum aja kayak ada bisa nih, kurangnya tanpa perlu mikir gitu Cuman menurut aku sayangnya gerakannya emang kurang, ga sebagus yang lain, ga sebagus yang sebelumnya kita tonton Tapi ga jelek Tapi ga jelek, iya bener Karena emang bener, emang grup, apa namanya, posisi dia di grup kan emang rapper gitu kan Karena kan emang ga semuanya, ga semuanya punya skill yang sama punya skill yang menonjol masing-masing gitu ya Nah cangungin ini emang fokusnya dia rap gitu Tadi emang kalo narinya emang terlihat rada berat gitu Misalnya jadi ga selentur Lino sama ga setower bangsa, jadi kayak mata-mata Cuman masih bisa nari, masih bagus Iya, masih enak diliat Tapi, I love you Mau kalo diajak workout bareng, mau ga? Mau, mau, mau Ajak main nih Iya Kalo ga, badan gua iya sedih ya ya Mantul, mantul Oke, selanjutnya Ini kebanggaan aku Iya Iya Sebentar Ini ga usah ditanya ga sih Oh, ini ga usah ditanya yang ini ya Tapi kayak, ini Hyunjin akhir-akhir ini semakin melejit ya, Bung Apa namanya Apalagi yang kemarin Diani bawain Hot Carry Nah yang ngapain dia boleh Yang kemarin Mama apa? Di KBS deh kalo ga salah Dia jadi omongan para Kpopers di seluruh dunia Karena itu dia beneran ekspresinya dan gerakannya mantul banget Nah ini kita liat yang Gus Minyu, ini Hyunjin Fan Cam ya Dan ini salah satu main dancer di Stray Kids Ya, Lita itu komen di atur aku Nanti dia Tidak 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 Oke Tidak Tidak Oh iya kayak Icaching gitu Yang ngatau kenapa ada aura yang kayak nge-nge-nge banget Mungkin Born To Be An Idol kan? Mungkin emang Born To Be An Idol Makanya emang dia salah satu yang terkenal di grup ini kan ya? Iya 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 Karena emang itu menurut aku, dia itu ekspresinya itu sih yang bikin dia bagus banget Dia ngerasa, aku ngerasa dia itu emang udah menguasai banget Sampai ekspresi bisa di... Mingi-mingi, kilim-giling, gimana Kayak ekspresinya bisa ganti-ganti Setelah tergantung kayak ketukan dan sayang ini Apalagi dia ganteng banget juga kan Dan harinya udah gak ceritanya bagus banget Jangan ketangin gue belum gini Harinya bagus banget emang Aku udah gak bisa komen apa lagi bagus banget Oke, dari Mahdi Kalo menurut aku Hyunjin ini pake lengkap Pake lengkap Pilingnya bagus, auranya bagus, jenisnya bagus Dan dia tuh kayak punya aura sendiri Ya bener tadi kayak Icaching ya Walaupun bukan dia partnya, dia bisa selengin Oh iya iya bener Bukan partnya tadi kan Bukan partnya, bukan partnya Bukan partnya itu kan ngasih ngerepecang bintang juga eh pahan Dia tuh bukan partnya, walaupun bukan partnya dia tetep on Tetep menikmati Jadi kayak emang bener tuh Hyunjin Salah satu idol yang kayak di atas panggung bisa mempermainkan ekspresi dia dengan baik gitu loh Kayak pas lagi dia pengen cek Kalo dia pengen seksi-seksi Serah dia aja tapi dia bisa membangunnya dengan kayak sakan-akan itu mudah gitu Padahal mungkin dari segi misalnya dari kalian ya dan sort Mainin ekspresi di atas panggung tuh kayak gimana ya Susah loh ya, susah Karena emang kita satu mesti fokus ke gerakannya Biasanya kalo fokus ke ekspresi dia lupa gitu ngeblank kan Aku pernah ngalamin soalnya Pengalamin ya Karang kalo mau Alis deh, bener-bener Alis sebut Ini dia tadi alis banget Kadang kalo aku punya pengalaman pribadi sih Kadang kalo aku fokus ke lipsync, pengen eksplor gerakan, cuman kadang lupa Jadi kalo dia tuh kayak udah enjoy aja Kenapa tuh Hyunjin Buat aku jujur ya, deh salah satu Ini gak banyak sih karena emang di celah salih rumah ya Cuman yang menurut aku Hyunjin itu salah satu Salah satu dancer sama idol terbaik di generasi ini sih Waaah Gila, gila Karena dia kayak belum pake panggung Dia pake komplit Dia pake komplit Dia pake komplit Iya, jadi kalo misalnya aku boleh curhat nih ya Kan emang aku ngikutin Freakitnya dari awal banget kan Dari mereka debut Nah Hyunjin ini Aku kayak memperhatikan semuanya banget Every single member Freakit gitu kan Nah Hyunjin ini salah satu member jadi ngebayas banget ya gue Tapi gak apa-apa ya, namanya tayang Hyunjin nih gue Jadi dulu tuh gak se... Se... Expresi gak semantep ini masih Masing lap ke bawah terus kalo ngedance Dan sekarang tuh kayak Dia tuh emang improve day by day gitu loh Dan gerakannya dulu tuh kayak kayak power-power doang Nah sekarang nih yang kayak beneran dia ada... Gimana ya Hyunjin ini salah satu menurut aku Sama dancer gak sih gue? Gimanaап Macam Kuffle Gimana namanya master Dulu makan dance cover Hargai gue lah Oke Jadi nih Hyunjin tuk menurut aku salah satu dancer yang tau menempatkan power tuh gimana di gerakan gitu Dia tau cara mau ngasih power di gerakannya, dia tuh kayak, ih gue kalo gini gerakannya bakal lebih sexy, terus yang bakal di feelingin Iya bener, dia ngerti feeling Kalo cewek, waaah, ga gini juga, biawak gue Ini bener-bener aja loh Lalu sama aja ngerti tekstur, contohnya tadi yang kayak cucu Oh ada bahasa tekstur juga Tekstur, gerakan, sama jadi kalo tau pencet kayak adonan gitu Pencet, kan di luar keras, luarnya ada adu ya Di luarnya keras, luarnya kayak lembek Ini sama kayak gerakan dia, keras, lembek, lembek Oh, keras, lembek, lembek Iya, jadi kayak enak gitu diliatnya Karena ga semuanya di power Oh, itu namanya tekstur gerakan ya Namanya tekstur gerakan, jadi kita notannya ga capek, enak banget geraknya gitu Oh, itu namanya bahasanya, oke terima kasih Tadi ada yang menambangin lagi mana sih? Udah sih, udah Oke, tapi masih ada empat member lagi nih Selanjutnya ini adalah Han Ya, dia rapper, kayak juga dan ini aku pengen kayak sangmin Karena dia rap bagiannya di depan, jadi agak lebih lama ya Ini sekarang Han ya Eh, ini... Main rappernya dia apa sangmin? Main rappernya... Dia Aine Inge-man 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 ini ada yang berpikir ini ya, pacaran di bawah ya jadi dia, makanya ini banyak bagian selesai soalnya dia nyanyi jadi kita agak ramai ya oke, cukup itu dari Han maunya gitu nanti, maksudnya ini agak lama videonya gitu ya oke, dan sekarang terima di kali ya dari aku Han Jin Sung itu aku suka, dia pas lagi lip-sync kan suara lip-sync, kenapa dia lip-sync kenapa dia lip-sync, kenapa dia caper emang kan dia caper deh oh iya bener, dia pas lagi nyanyi, dia tuh pengucapannya tuh kayak mulutnya tuh kayak pas gitu membukanya kayak pas, gitu, coba contohin kan kayak fashion voice ya maksudnya dia kalo suaranya A maksudnya U karena kan kalo rap kan kayak pokoknya kan dikit-dikit-dikit pokoknya kan dikit-dikit karena kalo kebanyakan rap tuh kayak emang kemat kami dua kayak oh, kalau hati kayak A, A, bener kayak oh, kayak ngerti-ngerti ini fashion voice soalnya jadi dia ngerti teknik pengucapannya dengan baik jangan kita ga ada hak untuk mengucapannya terus sekarang kalo aku belajar lip-sync dari Han Ji Sung oh gitu, karena kayak ekspresi gitu ya iya, ekspresi dapetnya pembawaannya lip-sync tuh bagus kalo misalkan kalo tadi si Chang Bin kan lebih kayak auranya ya kalo Han Ji Sung tuh kayak lip-syncnya tuh kayak wah bagus banget, kayak keren gitu kayak ga omat-kamit, ga cuma omat-kamit, bla 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 dia mainin kayak urang muka gitu ya iya, betul banget kalo misalnya date-nya mungkin kayak Chang Bin ya masih santai, ikut nirama tapi masih enak dilihat oke, masih bisa mengimbangi yang lain gitu oke, dari kok Jare? bener sih, kalo dari aku juga si Chang Bin ini kok Chang Bin? mape, Han Ji Sung ya si Han Ji Sung ini dance-nya emang lebih ke aman aja gitu lebih ke ngambil, yang penting detailnya ada gitu menurut aku dia emang kebalikannya dari Bang Chan sih kalo Bang Chan kan lebih ambil power-power gitu cuman kadang-kadang detailnya lost karena dia terlalu power nah kalo dia lebih kayak kurangin power biar detailnya ada oh gitu, oh ada yang gitu ya? iya, iya, iya ngerti lo gue lebih ke aman gitu oh lebih ke aman gitu yang penting gue bisa mengimbangi yang lain dengan tentang kita iya, karena emang dia mesti fokus di partia kan karena rapnya mesti kelasan banget kan jadi dia lebih fokus kesana sih oke, oke, mantul banget ih, gila gue dapet ilmu banget di sini ampun, terima kasih lo teman-teman soalnya kalo ngomong-ngomong banyak kan bisa capek ngoceng-ngoceng lama-lama bisa capek jadi iya, apa? safe energy oh gitu kirain kita aja kirain gua bukan kalian bukan kalian oke oke kan topik pemicara ini tapi kita iya kalo rapper kan, kalo rapper tuh ini energinya tuh di safe buat partia kalo ngomong-ngocengnya tuh banyak biasanya tuh ngomong-ngocengnya juga kan kan capek makanya pas gede, santai aja nah tau tau oke oke jiwa-jiwa BLACKPINK banget ya oke, sekarang selanjutnya ini adalah salah satu Dance Raja ini bagian dari tim Dance Raja Kids yaitu Felix Felix oke, ini kita mulai Nah, 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 nah Satu, dua, tiga Oke Itu dari Felix Nah, gue buat siapa tuh? Aku dulu, ya Kalo dari aku, Felix mirip sama Bang Chan Dia tuh ambilnya lebih ke power Jadi tadi aku liat beberapa gerakan kurang di flow Kurang di flow sama dia Jadi agak keras gitu Sama, dia kayaknya lebih fokus ke muka juga sih Muka, ekspresi juga Menjaga ekspresi gitu ya Menjaga ekspresi dia yang kayak mesti Pembawaannya kayak... Gitu Oke, terus ada lagi Kak? Untuk... Itu aja sih sebenernya sih Masukin... Masukin... Masukin apa tuh? Masukin apa kayak video? Masukin video, pikirannya padahal kayak gini ya Bener-bener yang masuk Kalo masukkan dari aku sih mungkin Beberapa gerakannya mungkin kalo bisa dibawa lebih nyantai gitu Bisa dikata lebih enak ke Hyunjin gitu Iya, oke oke Ya by the way guys, kita ini menilai dari video yang ini Kita nonton aja ya guys Jadi ini... Siapa tau di video yang lain berbeda Iya, makanya yang kayak... Yang kita liat dari... Yang... Ini... Gitu... Oke guys, kalo misalkan dari... Menurut aku Felix bagus Cuman kan tadi kita liat cuma part segitu doang ya? Iya Cuman part J-partnya Udah kita temen dari awal kita Part dia tuh yang... Apa sih? Yang liriknya apa sih? Yang lulu Itu pas J-part itu bener-bener beda banget Kayak auranya tuh kayak... Wow Kayak keliatan... Mematikan gitu Iya, matikan gitu dengan suara yang berat kan Killing part banget ya? Iya, killing part, killing part banget disitu Iya, aku killing me mas Bukan Salam Indonesia Oh, Indonesia ya Jadi ini Felix ini juga salah satu member yang kayak Mendapatkan part di lagu Ustera gitu Yang paling krusial gitu Yang kayak... Bener-bener kayak... Kayak kalo misalkan di Side S-nya kan... Mori Iya, iya, iya Dan kayak dia dapet... Yang... Part yang bikin kita langsung kayak... Gila, ini aura Pengen didenger lagi Abis ini apa sih? Abis ini apa sih? Gitu kayak bener-bener mantel banget Pengen didenger sih, soalnya emang suaranya dalam banget kan Dalam banget kan? Cewetnya kok denger? Kayak... Gitu Cuman sedikit-sedikit tapi kayak... Nungguin gitu Nungguin ya Biasa, dancer gitu ya kan Kalo misalkan dari segi dance-nya kan tadi... Kalo misalkan tadi dari segi ini ya kan... Segi dance-nya iya sih Mungkin... Masukkan aja, tadi kan udah ini ya Udah ditambahin sama ajarnya Masukkan aja lebih ke flow lagi Lebih nyantai lagi kayak Lino Ini tuh emang udah paling bagus banget narinya Hmm... Udah biasa dan suka banget ya Ini kayak... Panutan dan gitu Iya, panutan Iya, panutan Tapi lebih santai jadi lebih enak Padahal ekspresinya udah... Udah fokus banget tuh Kayaknya lihat ke satu arah doang tuh dia Oke, oke, mantap Tinggal dance-nya aja lebih santri lagi Oke, oke Selanjutnya ini ditinggal dua member lagi Yaitu Song Min dan Ayen Dia... Song Min ini adalah vokal Jadi fokus... Vokal... Apa namanya? Posisi dia vokal sih? Oh vokal, oh dia vokal Nadi, nadi Nadi, nadi Nadi, nadi Nadi, nadi Tadi ada part dance ke dia lumayan Oke, dari siapa dulu? Tadi Boleh? Boleh Sung Min ya? Boleh! Sung Min! Sung Min member EXO Sung Min Sung Min Sung Min Maaf, orang Indonesia Iya, iya, iya Menurut apa Sung Min itu vokal? Sung Min Sung Min ya? Iya, Sung Min Iya, udah ngomong kayak 10 menit Kayak gitu doang Kan biar gua nyampe di otak Oh iya, iya, iya Mesti banyak ngomongnya Mesti banyak, mesti banyak Sung Min Sung Min Menurut aku Ya, menurut aku nyali paling Kan ada kata awalnya dulu Oh iya, iya, iya Soalnya dipotong Oh iya, iya, iya Menurut aku dipotong Oh iya, iya Oh iya, iya Gitu guys Oke, oke Ya, menurut aku dia tuh bagus Bagus ya? Bagus ya Dia sebagai vokal ya? Dia vokal tuh Membawanya, iya Membawanya kayak Apa ya? Ganteng gitu Membawanya ganteng Dan aku pengen ngeliat Pengen ngeliat partnya sih Partnya yang mana sih? Oh, iya Membawanya tuh dia Kayaknya kalau itu Itu udah kandang banget di status Kalau narinya seperti Han Ji Sung Lebih ke santai Lebih ke relax Ya Tapi pembawanya ganteng Pembawanya ganteng ya Pas part itu Pas part tadi yang dilihat Itu ganteng banget gitu ya Kalau dari, mungkin ada maksud kan Biasa atau tadi mungkin Artinya dari teknik power Atau flow gitu Powernya mungkin bisa ditambah lagi sih harusnya Bisa ditambah lagi Karena Dia punya potensi untuk mendapatkan power lagi gitu? Iya, betul-betul Maksud aku itu Perlu ditambah lagi Dan titik stop and go nya mungkin Kayak Bang Chan Oke oke Biar Cucok Makin mantul ya Gitu Dari kol jahat Kalau dari aku emang Dia tadi emang lebih fokus ke Ini sih Apa Untuk part dia Kayaknya emang menyimpan power gitu Biar gak capek Biasanya emang kalau vokal emang gitu sih emang Karena ada nada tinggi Iya Jadi kalau lu udah Lu vokal nih main vokal Cuman lu udah abisin dinari Dinari Iya Apalagi kan kalau track it ini Selalu gak nyilai Iya Mereka udah mengklaim itu dimana-mana Iya Jadi kayak gitu Koreo tuh capek Apalagi capek banget nih koreo Pernah coba gak? Kalian tuh lagi ngedate Tapi tuh nyanyi sambil nyanyi gitu Capek gak? Ngos-ngosan gak? Pernah sih coba aku di rumah Kena Kenapa? Masalahnya apa? Bukan masalah apanya Berisik Kalau saya mau coba tapi gak jadi Kenapa? Kan ini Vision Boy Gak boleh Kenapa? Gak boleh aja Kenapa? Permakanannya apa? Sangmin emang katan emang lebih ke jaga power Biar part dia nanti vokalnya lebih bagus gitu sih Mungkin emang masukan untuk dance-nya Ya bisa ditambah lagi power-nya Bisa lah Pasti bisa lah Ya pasti bisa Sama di bagian torso tadi emang terlihat terhadap aku sih Oh pas bagian torso itu ya? Basic Basic Torso itu ini ya Belajar basic Oke Gila-gila saat B banget ya sekarang Ya kan kita kan Kalo dance kan harus tau basicnya dulu Ya kalo lu tau tuh basicnya gimana sih kan? Ya kalo biasanya sama mulit-mulit aku Aku belajar basic Kayak yang paling penting tuh bounce Kayak bounce Kayak waving Karena ini tuh bakal dipake Dan ini nih Dan ini nih Ini gerakan kecil Ini gerakan kecil Tapi ada yang gak bisa Ada yang gak bisa Gerakan kecil Ini gerakan kecil Ini sangat kecil sebenernya Padahal ini kan back door ada gitu Iya Terus ada gerakan ini pasti Hub Hub Ada gerakan main kepala Itu tuh kayak itu bisa mempermudah Untuk kita nanti dance-dance lanjutnya Makanya Makanya Tadi kalo mau dance harus tau basicnya dulu Makanya Gara-gara tularan nih Gara-gara deket-deket nih Gara-gara deket-deket nih Makanya Mungkin buat dance cover harus tau basicnya dulu Jangan langsung niru Yang mau dancing fashion Ya kan Karena mereka itu langsung belajar dari choreographer yang profesional Kemarin aku liat sih beberapa dance cover back door gitu Bagian ini Mereka gak bisa gerakin ini Jadinya Gitu 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 Kalau kan harusnya basicnya gitu Oh gitu Sayang banget sebenernya Jadi kalian bisa belajar Mungkin di Youtube-Youtube juga ada Banyak banget sebenernya Jadi bisa belajar Gratis lagi Cuma tinggal ini Atau mungkin bisa belajar di Ecolion Center Ya bisa belajar di Amalia Jakarta School of Art Nah Itu di Jakarta Ternyata 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 Bisa ada di sini nih Nah sekarang terakhir Makne-nya Stray Kids Dia juga bersama-sama Dia vokal Vokal team Oke Nick tiba-tiba ketemu ini Gera-nya 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 total Oke dimulai dari Sekarang Makne Gera-nya Ba- siguipa Emang dimulai Bersambung! kalau dari aku, narinya dia di atas sengmin sih oh dia narinya di atas sengmin dia nari tuh lebih bagus daripada sengmin soalnya emang keliatan dia effort banget untuk melihatkan sudut-sudut semua gerakan ini apa tadi bahasanya tuh? tekstur teksturnya juga mempercoba untuk memperlihatkan walaupun beberapa part tadi ada beberapa yang lost cuman tadi gerakan gas menu ini emang terkenal susah karena sudutnya tuh banyak banget oh gitu apalagi yang awal itu gerakannya padat banget dan itu tuh banyak sudutnya contohnya tangannya kesini-sini, abis itu kaki, abis itu ini-ini gitu ya oryolo banget itu gerakannya emang ribet banget tapi dia tadi keliatan bisa ini sih apa, bisa bisa bagus gitu cuman masih bisa lebih bagus lagi tapi tadi ada gerakan yang mau segitu ya ada gerakan itu kan gerakan mati ya bener-bener ya ada beberapa gerakan yang terlihat many gerakanzwischen g pak, akhirnya mungkin nanti tiga tiga kali itu ke tool ada agar-gar bewo juga sepedadu banget ada beberapa yang lost priganya dia tapi bisa mengipruh lebih baik lagi gitu ya kenapa nih? semuanya bisa menipruh lebih baik lagi sebenernya pasti dan tambah mungkin...tambahan dari aku ya mungkin ekspresi ini lebih dihidupkan lagi, lebih dinyalain lagi soalnya kayak aku ngeliatnya pas di awal, mungkin pas di part yang lebih-berekspresi kali ya pas di awal aku cuma ngeliat satu ekspresi jadi kurang nyala gitu yes kurang nyala padahal awal ya udah, kembali ngingin kayak ngingin kayak belum partnya udah selengian gitu nah kalo ayah Nini masih mungkin fokus ke dance-nya, jadi kadang-kadang agak lost gitu dance-nya kalo cuma tadi ya, yang tadi cuma 30 detik pertama ini aja gitu cuma satu ekspresi aku ngeliatnya oke gitu masih kecil kali ya dia masih bisa belajar banyak masih bisa belajar banyak gitu every single member masih bisa belajar banyak dan makin improve ya mengembangkan potensia masing-masing oke guys soalnya disitu kan ada Lino, ada Eugene mungkin pasti bisa dikasih tau lah, bisa improve harusnya iya, mereka bisa saling melengkapi dengan kayak mau berbagi ilmu satu sama lain ya masmida, masmida, oh my god gila gue mendapatkan banyak banget ilmu loh hari ini apakah aku akan matuk investasi? investasi poin investasi poin cukup kalian berdua ini menggolak saya udah ya guys yang tau yang ga usah, ga usah jarang ga usah cari ga usah ga ada, di block dah di hapus sama Youtube Youtube aja males jangan deh udah pensiun oke guys kita komentarin ga sih? ini ntar aku tondok, tondok jangan, jangan jangan, jangan jangan, cukup cukup naap part 2 komen di bawah ya guys kalo kita komenin part 2 kita komenin nih discovernya Salirum kalo banyak ya komen, kita bikin ya kalo yang nonton 100 ribu udah ke atas oke, oke oke, oke bener ya kita komentarin discovernya Salirum oke, guys kalo misalnya nonton 100 ribu nih ya kan mereka nanti bakal balik lagi bakal ngekomentar release aku oke, by the way guys kalian suka ga sama konten ini atau misalkan kalian pengen ngeliat grup lain dinel sama mereka ga mesti boy group mungkin nanti ada girl group juga gitu, nanti main-main disini ga boleh kan ya kan makanya Madi jangan pulang iya Madi jangan pulang Madi ga boleh pulang pokoknya titik oke guys terima kasih sudah menonton video aku kali ini jangan lupa untuk mau subscribe dan follow instagram beserta youtube mereka juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe terima kasih anyo jangan cari videonya anyo anyo jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa